Alhamdulillah Alhamdulillah Dan perilaku yang lebih baik dari sebelumnya Salawat serta salam Juga juga kita lupakan Kita sampaikan kepada seluruh Nabi dan Rasul Wabil khusus bagi Nabi besar kita Rasulullah Muhammad Salallahu alaihi wassalam Kepada para sahabat-sahabatnya Tabiin tabiin Pemuka-pemuka agama Wali Allah Pejuang-pejuang bangsa Dan mudah-mudahan sampai kepada kita Sampai akhirul zaman Amin Amin ya Allah Ya Rabbul Alamin Senantiasa ibu dan bapak Sahabat semua sehat pada malam hari ini Yang insya Allah mudah-mudahan Tetap semangat Kita dalam belajar bersama-sama Yang saya tidak bosan-bosan mengingatkan Saya bicara disini Bukan mau celamah Bukan mau mentahusyahi Bukan mau menggurui Apalagi lebih benar Lebih tahu Lebih mendalam ilmunya Tidak sama sekali Karena kita sama-sama murid Kita sama-sama sahabat yang sedang belajar Oleh karena itu Malam hari ini Kita sama-sama belajar Sama-sama membuka pikiran Sama-sama membuka gerbang kesadaran kita Yang dimana insya Allah Pertemuan kita malam hari ini Adalah pertemuan untuk saling melengkapi Jadi kalau begitu Spirit kita adalah spirit belajar bersama Jangan merasa digurui Jangan merasa sedang dikuliahi Tapi kita sama-sama sedang belajar Oleh karena itu Sebelum kita mulai Ada baiknya kita hening dulu sejenak Senantiasa kita hadirkan diri kita utuh disini saat ini Mudah-mudahan Dengan kita menghadirkan diri kita utuh disini saat ini Pikirannya tidak terlalu sibuk Di Quran selalu mengatakan Yuk til hikmah mayasya Hikmah diberikan kepada siapa yang dikehendaki Siapa yang dikehendaki Dialah yang mau Begitu Siapa yang mau Dialah yang berniat Yang berniat untuk mau hadir Utuh disini saat ini Oleh karena itu Mari kita ber Al-fatihah sejenak Di dalam hati kita Wabil khusus untuk kedua orang Ibu bapak kita tercinta Yang tanpa sababiah Ibu bapak kita Kita tidak mungkin hadir ke semesta ini Kita doakan Dan siapapun yang terlebih dahulu meninggalkan kita Siapapun yang sedang sakit hari ini Dan dalam keadaan musibah Senantiasa kasih sayang Allah Memberikan Kekuatan Keikhlasan Kebaikan Dan keriduan untuk kita semua Oleh karena itu Hening sejenak Relax santai Al-Hadiniah Al-Fatihah Terima kasih Terima kasih Mudah-mudahan kita sudah hadir utuh Di sini saat ini Untuk sama-sama belajar Dimanapun kita bada Yang mudah-mudahan selalu Siap untuk menjadi murid Dan malam hari ini Kita sama-sama belajar Membuka pikiran Dan membuka hati Untuk melanjutkan Perjalanan kita Malam hari ini Kita akan melanjutkan Dengan topik besarnya Mungkin ini Kita bagi dalam beberapa pertemuan Kita akan masuk ke dalam Pengenalan kolbu Kita akan masuk ke dalam Pengenalan hati Kita akan masuk ke dalam Kesadaran hati Kesadaran kolbu Yang kaitannya nanti Lebih kepada Bagaimana kita masuk Meniti ke dalam diri itu Ya balik lagi Menuju kepada Apa yang sudah kita bahas Bahwa kolbun mukmin itu kan Baytullah Bahwa kembali ke rumah Allah Atau kembali ke baytullah Itu kan bukan perjalanan Yang jauh kemana-mana Sebetulnya Tetapi Perjalanan menembus kolbu Sebetulnya Kenapa ada kata menembus Karena nanti kita akan sadar Bahwa perjalanan menuju Kepada Atau perjalanan ke dalam ini Nanti Apa ya Layer by layer-nya itu Banyak sekali Bahkan nanti kita akan mengerti Ada lapisan hati Paling luar Lebih dalam lagi sedikit Dalam-dalam Sampai yang terdalam Nah tetapi Kalau kita tidak pernah memulai Tidak akan Ada yang pernah bisa masuk Untuk masuk ke dalam Kolbu kita Oleh karena itu Kenapa perjalanan haji ini Juga adalah perjalanan Menuju kepada Kolbu Perjalanan meniti ke dalam diri Dan Perjalanan yang diwajibkan Kemarin kita bahas Bahwa perjalanan haji ini Diwajibkan bagi manusia Haji hakikat tentu saja Dalam konteks haji disini Adalah haji itu menuju Baitullah itu adalah rumah Allah Kolbun mukmin adalah Rumahnya Allah sejati Jadi kita jangan tertipu Bahwa rumahnya Allah itu Adalah fisikal yang di luar sana Tetapi Kita mengerti bahwa Justru adalah Kolbu kita sendiri Adalah rumahnya Allah Yang boleh jadi Selama ini Yang kita tidak pernah tembus Itu adalah kolbu kita sendiri Dan hari ini Boleh jadi banyak orang Yang sulit mendengarkan Suara kata hatinya Sulit mendengarkan Vibrasi hatinya Karena boleh jadi Hatinya terlalu banyak Disakiti gitu Terlalu banyak dikotori Sehingga Gelombang Sinyal Itu tidak terasa gitu Nah oleh karena itu Saya rasa Setelah kita bahas Beberapa pertemuan Ini kita akan bahas Basic-basic Karena Inti dari perjalanan kita Ujung-ujungnya adalah Menebus ke dalam diri sendiri gitu Gitu ya Jadi mudah-mudahan Malam hari ini Bismillah Kita akan sama-sama Berjalan gitu Meniti ke dalam diri Yang insya Allah Mudah-mudahan At least ada Manfaat Pengetahuan gitu Tetapi yang paling penting Adalah Mari kita ambil ini Sebagai Esensial dari Akhlak sebetulnya Gitu ya Karena selesai kajian itu Bukan jadi banyak tahu sih Sebetulnya Tetapi Banyak perenungan Dan perenungan itu Nanti yang akan membawa kita Menuju kepada Ahlak yang lebih baik Itu intinya Oke ya Teman-teman Ibu dan Bapak Saya izin untuk Reply dulu Dari awal Kali ya Supaya ini Kita akan runtut Gitu Supaya nanti Lebih enak Gitu bahasnya Supaya nanti Lebih Menyadari bahwa Betapa penting Gitu Karena Boleh jadi hari ini Secara ritual syariat Gitu Kita melakukan Gitu ya Secara orang Islam Solat Iya Puasa Iya Purban Iya Tetapi Yang jadi pertanyaan Apakah setiap ibadah Melibatkan kolbu Gak sih Gitu Saya rasa Orang yang makin pintar Solatnya makin cepat Gitu misalkan Gitu ya Terus ya Kadang-kadang begitu Allah Wakbar Rokat Rokat 2 Rokat 3 Mungkin Husunya juga Jadi lepas Gitu Saking sibuk Mungkin Dikejar meeting Berikutnya Saking sibuk Mungkin Dengan planning Apa dan seterusnya Gitu Dan bahkan Jangan-jangan Kita tidak punya Waktu yang Sangat Intimesi Sama diri sendiri Gitu Emang kapan terakhir Kita berterima kasih Sama jantung kita Misalnya Kapan kita Terima kasih Sama paru-paru Kita Kapan kita Bersyukur terhadap Nafas yang Allah berikan Kepada kita Dimana Nanti kita Mengerti bahwa Nafas itu adalah Esensial banget Dalam hidup Kapan kita punya Waktu untuk Bercengkrama Menyadari Dan mengenali Diri kita Lebih dalam Dimana Boleh jadi Kita Menggapai Mencapai Meraih Tunjuknya Keluar Menilai Judgment Dan seterusnya Yang Akhirnya Jangan-jangan Kita tidak punya Terlalu banyak Waktu untuk Mengenal diri Yang jangan-jangan Kita ini Kekurangan informasi Tentang diri sendiri Karena terlalu Saking sibuknya Untuk menilai Orang lain Untuk melihat Keluar Dan Kita tidak punya Banyak waktu Untuk diri sendiri Padahal Konsep utama Untuk mengenal Allah itu Ya kenal diri dulu Dan ketika Orang Jauh dari Mengenal diri Sendiri Berapa sering Kita tiba-tiba Cemas berlebih Khawatir berlebih Yang jangan-jangan Itu membuat Bahwa Sinyal-sinyal Indikator Parameter Bahwa kita Tidak kenal diri Itu sudah lama Nyala Dan yang Jangan-jangan Kita tidak Hiraukan Karena Kenapa Dianggap Penting Dianggap Ya udahlah Intinya Oleh karena itu Just to remind Sekali lagi Sebagai sesuatu Hal yang penting Saya rasa Untuk kita Sama-sama Renungkan Karena Tidak ada Statement Bahwa Mau Kenal sama Allah Itu yang Gak bisa Kalau kita Mengenal diri Dan semua Perjalanan hidup Ini pada akhirnya Hanya untuk Mengenal diri Dan apapun Perjalanan hidup Tidak bisa Diwakilkan Kita harus Benar-benar Mengalaminya Sendiri Jadi jangan Terlalu Depend on Anything Jangan tenang Karena gara-gara Masih ada Gara-gara Gak bisa Pulang itu Sendiri-sendiri Anyway Gak ada yang Bisa nolong kita Gak ada Gak ada Garis bawah Tanah seru Even hikmah itu Hanya diberikan Orang yang mau Yang membuat mau Itu bukan orang lain Juga Jadi jangan Nyimpen remote control Happy di orang lain Kalau dia gak gitu Saya jadi gak happy Kalau dia gitu Baru saya happy Dan kita terlalu Depend sama faktor Eksternal Gitu intinya Gitu ya Teman-teman Ibu dan Bapak ya Jadi hari ini Bismillah Kita mulai Masuk ke ranah Yang sangat sensitif Gitu Sensitif Dan penting Saya rasa Dan jarang gitu Diceritain Atau jarang disentuh Karena Kebanyakan Akhir-akhir ini Yang sering Diulang-ulang kan Hafalnya Ritualnya Gitu Tapi kualitasnya Itu jarang banget Gitu Berapa persen Yang cerewet banget Ibunya nanya Ke anak Udah sholat belum Gitu Tapi berapa persen Yang nanya Nak Di ifita Bagian mana Yang kamu gak paham Gitu Di al-fatihah Bagian mana Yang mau yang gak ngerti Gitu Yang Yang diinginkan Atau yang Digolskannya Itu adalah Gerak Gitu Bukan Bukan esensinya Dan perlu Disadari Bahwa Rajin sholat Waktu itu Jangan hanya Jangan hanya Jangan hanya Ritualnya Gak bisa dibawa pulang Ratusan tahun Gitu Ini nanti Sebagai Dari saya Saya rasa Saya rasa itu Untuk introduction Kita akan Waktu Bismillah Kita masih diberikan Waktu Untuk Melakukan Pembersihan Pembersihan Kolbu Gitu Dan nanti Kita sadari Bahwa Betapa kotornya Kolbu kita Gitu Betapa kotornya Kolbu kita Gak pernah diajak Komunikasi Gak pernah diajak Wah Macem-macem Oke ya Teman-teman Ibu dan Bapak Bismillah Yang pertama Saya selalu mengulang Dari sini Apapun konsep Kehidupan kita Kita selalu ada Di dalam The circle of life Circlenya itu Spiral Jadi never ending Maka sering disebut Vihabada Kehidupan yang abadi Itu intinya Abadi itu Gak tahu Kapan endingnya Gitu Kita gak akan Ada yang tahu Kapan endingnya Makanya disebut The circle Gitu ya Makanya kalau Mau kembali Returning Itu yang disebut Kemarin kita bahas Bahwa Tawaf namanya Gitu Makanya Tawaf itu Mengingatkan Untuk apa Going home Pulang Kembali Itu intinya Gitu ya Makanya Kenapa orang yang Berpulang Dibacakan Dengan sangat Spontan Sama Sesama muslim Misalkan Innalillahi Wa ina ilaihi Roji'un Gitu Yang saya selalu Udah ulang-ulang Juga Ya ngomong ini Juga belum tentu 100% yang ngomong Juga ngerti-ngerti Amat sih Gitu Karena 90% Yang ngomong ini Cuman latah Biasanya Cuman tahu bahwa Oh meninggal Bacanya ini Udah Kalau lahir Bacanya ini Kalau anak Pengen cakep Bacanya ini Kalau anak Pengen cantik Bacanya ini Udah Sebatas Pengetahuan Yang diketahui Selesai Gak ngerti-ngerti Amat Orang mengerti Dan orang tahu Dua hal yang berbeda Orang paham Mengerti Orang tahu Itu tiga hal Yang berbeda juga Gitu ya Jadi Om berislam ini Ada yang cuman Baru tahu Tahu islam Ya apa Tahu bacaan Tahu sholat Tahu rokaat Udah tahu semuanya Tapi apakah Mengerti Belum tentu Maka Tahu islam Belum tentu Mengerti islam Maka kemarin Kita bahas Bahwa ada Ajaran agama Dan ada Pelaku agama Pelaku agama Tidak bisa Merepresentasikan Agamanya Jadi jangan Pernah menilai Agama dari Pelakunya Kenapa Bisa jadi Dianya yang Gak tahu Gak ngerti Bisa jadi Dianya yang Belum masuk Kedalam level Yang namanya Sadar Jadi don't ever judge Kenapa Orang islam Belum tentu Memiliki kesadaran islam KTP nya islam Belum tentu Memiliki Kesadaran islam Gitu kira-kira Nah maka Kalau kita Menyadari Dalam konsep Yang selalu Kita ulang-ulang Dalam setiap kajian Bahwa jangan lupa Ini karena Kunci utamanya Ada disini Innalilahi Wa inna ilaihi Roji'un Ini The top of the top Prime of the prime Dari kesadaran Siapapun Sebenarnya Yang kalau Disadari Tiap Baca ini Lebih Luar biasa Gitu Ya mungkin Yang baru sadar Juga akan Ngerasa Luar biasa Gitu ya Karena kenapa Selama ini Man bunyi Gitu Coba kita renungkan Semua berasal dari dia Dan akan kembali ke dia That's it Berarti kan Gak ada dong Yang tidak selain Datang dari dia Berarti semua Inti dari semuanya Semua dari Apapun Sourcenya True source-nya Itu datang Dari tempat yang sama Dan akan kembali ke tempat yang sama That's it Gitu Jadi mudah-mudahan Ini akan jadi tetap Fundamental Kesadaran kita Bahwa Segimanapun kita mencari Di dalam kehidupan Dunia ini Tetap ini adalah Segala sesuatu Yang sementara Gitu Jadi mari kita tempatkan Yang sementara Di tempat yang sementara Yang abadi Di tempat yang abadi Jangan ketukar Gitu Karena kalau ketukar Nanti Salah fokus Gitu Banyak orang yang Kecewa gara-gara Salah menempatkan tempat Gitu Intinya Dianggap yang penting banget Itu gimana Gitu Padahal yang dianggap Penting banget itu Ternyata akan Expired juga Gitu Lupa bahwa Ilahi rojuun itu Yang kembali Yang pada akhirnya pulang Itu adalah Sesuatu yang jauh lebih penting Daripada yang lain Gitu intinya Maka kadang Ilmu kehidupan itu Dicari mati-matian Tapi ilmu tentang Kepulangan itu Biasanya pas-pasan Akhir-akhir waktu Baru nyari Gitu intinya Tapi Tuhan adil Ya kalau nyarinya aja Pas-pasan Ya dapatnya juga Pasti pas-pasan Gitu intinya Tergantung effort Kan semuanya Balance Gitu ya Di surat 42 ayat 30 Dikatakan bahwa Kamu akan mendapatkan Apa yang kamu lakukan Apa yang kamu usahakan 53 ayat 39 Diulang-ulang sama 56 60 Semua kebaikan Juga akan diakhiri Atau akan Dalam terpetik Didapatkan Dengan kebaikan Equal karma Gitu intinya Jadi jangan Pernah nyalahin Faktor siapapun Karena kenapa Yang datang ke kita Pasti apa yang kita tanam That's it Selesai Apa yang datang ke kita Itu pasti Apa yang kita undang Selesai So kalau yang datang keburukan Jangan nanya Kenapa kamu datang Apa yang saya lakukan Saya mengundang Apa ya kemarin Gitu intinya Karena it's happening Dalam sebuah sistem besar Hukum semesta Yang kita gak bisa lepas Gitu intinya Tapi at the end Dari semua hukum Kita mau pulang Itu dulu Gitu ya Berarti Kita harus fokus Kepada sesuatu Yang mengajak kita pulang Jangan mengajak kita Stay Ya kalau kita kembali Ke pernyataan awal tadi Antara otak sama hati Yang ngajak stay Dunia kan otak Udah pasti Dalam tanda petik Ini saya menggunakan Terminologi pendekatan Secara Tasawuf Gitu misalkan Karena keinginan Mau-mau Menggapai Mencapai Meraih Nafsu ego Hawa nafsu Dan seterusnya Itu kan adanya Di keinginan Mau Konteksnya Kalau saya sebut Adalah otak kita Gitu Dalam tanda petik Sementara petunjuk Untuk pulang Itu ya adanya Di conscience Di nurani Gitu intinya Gitu ya Maka begitu otak Digunakan Tetapi hatinya Tidak dalam konteks Berfungsi Gitu Kita lupa Kita lupa untuk Mendaratkan semuanya Dalam tanda petik Mengembalikan semuanya Bahwa Level kadar hidup kita ini Bukan dunia ini Gitu Disini cuman Relatif sementara Gitu Sementara petunjuk sejati Sekali lagi Nabi Muhammad selalu mengatakan Istiqolbak Nggak di otak Gitu Tapi kolbu Makanya nanti kita mengerti Bahwa Salah satu Hal yang paling wajib Dalam Yang dilakukan oleh Orang Islam adalah Mengasah kolbunya Merawat kolbunya Memberikan nutrisi Kepada kolbunya Yang boleh jadi Tiap hari kita Ngasih makan Untuk jasmania kita Tapi kolbu Nggak pernah dikasih nutrisi Gitu Gitu ya Ruhaniah kita Nggak pernah dikasih nutrisi Itu poin pentingnya Jadi Yang pertama To be aware Gitu Yuk Apapun yang sekarang Kita alami Everything is temporal Dan tolong disadari Di dalam hidup Nggak pernah ada yang ideal Nyeri yang ideal Nggak akan ada Karena everything is flowing No such thing as ideal Saya nyari yang ideal Nggak akan ada Nggak akan ada yang Terjadi sesuai dengan Pas keinginan Ini Semuanya bakal begini Begitu Nggak akan ada Semuanya akan terjadi Dinamis dan mengalir Sesuai dengan konsekuensi Nah yang penting kita Mengerti tentang Hukum hidup Intinya Karena kita nggak bisa Melawan hukum hidup Itu poin pentingnya Oke ya So Yang pertama Untuk Remind bahwa Inna ilahi Wa inna ilahi Roji'un We are going home Setinggi apapun jabatan Sekaya apapun Segimanapun pintar That's it Semuanya Expired Semuanya expired Karena kenapa Semuanya hanya Jembatan Dah Semuanya hanya Jembatan yang Mau menghantarkan Jangan sampai Jembatannya Tidak menghantarkan Gitu Justru jembatannya Memberatkan Untuk ditinggalkan Maka banyak orang mati Kenapa sih Secara psikologis Karena takut Kehilangan Apa yang dia Sudah kumpulin Selama hidup Itu poin pentingnya Nah ada Tiga poin penting Yang selalu Diulang-ulang juga Bahwa Satu Kita ini Pendatang Yuk Jadilah pendatang Yang baik Namanya pendatang Itu tidak pernah Memiliki Tidak pernah Punya hak Guna Tidak pernah Memiliki Atau tidak pernah Apa namanya Tidak ada hak Untuk memiliki Poinnya Hanya diberikan Hak Guna Pakai Kita ini Cuma dipinjemin Semuanya Jadi Tidak ada Yang punyaku Tidak ada Kalau sudah Punyaku Melekat Nanti besok Waktunya Tidak ada lagi Untuk kita Besok Waktunya Sudah selesai Kemelekatan Itu akan Semakin kuat Dan semakin kuat Dan semakin kuat Itu yang akan Membuat kita Untuk sulit Untuk ilaihi rojiun Itu yang akan Membuat kolbu kita Semakin kotor Semakin banyak Kemelekatan Semakin kita Akan menitikan Noda-noda hitam Di dalam kolbu kita Maka Kalau kita Berbicara Konteks dalam hidup Hidup itu Bukan menggapai Mencapai Tapi Melepaskan Melepaskan Dan melepaskan Sebenarnya Karena kita Dari kecil Dilatih untuk Menggapai terus Menggenggam terus Menggapai terus Menggenggam terus Sementara Untuk pulang Kalau masih tergenggam Kepada sesuatu Selain Allah Ya susah juga Pulangnya Makanya Selalu Diulang-ulang juga Kita udah pernah Bahas dalam Beberapa pertemuan Yang lalu Jalan menuju Allah Selalu melalui Jalan yang namanya Suffering Atau penderitaan Karena kenapa Jalan menuju Allah Itu adalah Melepaskan Semua apa Yang kita suka Melepaskan Semua apa Yang kita Merasa kita punya Gitu So itulah Kenapa Rumi Selalu mengatakan Bahwa luka Adalah tempat Cahaya masuk Ketika kamu terluka Sebenarnya Kamu lagi ada Mau dimasukkan Kedalam konteks Bibit-bibit Kolbu Yang mau terbuka Kenapa Kamu lagi Diajarkan Untuk melepaskan Kemelekatan Tapi Kalau kita Nggak sadar Ketika kehilangan Kita akan merasa Bahwa Allah lagi menguji Saya Enggak Emang itu punya Allah kok Mau-maunya Dia mau ngambil Kapan aja Dia mau ngasih Kapan aja Tapi yakinlah Bahwa apapun Yang dia ambil Sama Allah Akan dikembalikan Dengan sesuatu Yang lebih baik Karena hidup Karena hidup ini Perlu progressing Gimana ya Skalannya naik Kelasnya naik Gitu intinya Kan kebayang ya Anak kelas 2 Mau naik kelas 3 Nggak lulus ujian Ya dia tinggal Kelas dong di kelas 2 Nanti dia ujiannya Itu-itu lagi Ujiannya Di situ-situ lagi Kalau dia tetap Nggak lulus Kelasnya di situ-situ lagi Dan mungkin Coba mulai direnungkan lagi Kalau masalahnya Itu-itu lagi yang datang Levelnya di situ-situ lagi Yang jangan-jangan Saya nggak naik nih Berarti nggak naiknya Ini jangan-jangan Ada yang belum saya lepasin Gitu intinya Karena setiap Kenaikan kelas itu Adalah semakin kita Bisa melepaskan Sebuah kemelekatan Maka detachment itu Penting banget Maka kenapa ada Ramadan Dalam tradisi Islam Melepaskan Kemelekatan Keinginan terhadap Basic needs manusia Yaitu makan dan minum Dikasih jeda Di situ Kurban misalkan Melepaskan Kecintaan berlebihan Antara orang tua Dengan anaknya Misalkan Melepaskan Kemelekatan Rasa kemilikan Rasa kebinatangan Dalam tanda petik Itu kan semua Adalah bagian dari Simbol-simbol Untuk kita Intinya adalah Doing detachment Karena kenapa Disini kita mau belajar This is the school of life Ini adalah sekolah kehidupan Dimana setiap jam Adalah jam pelajaran Siapapun yang datang ke kita itu Pasti mau ngasih pelajaran Dan kita ini datang Ketemu siapa Juga kita Pasti bagian dari Pelajarannya mereka Jadi jangan heran Bahwa kita ini adalah Pertukaran pelajaran Sebetulnya Maka kalau kita Tidak open mind Kita tidak stay at Beginner Kita gak akan Berkembang juga Maka gak terlalu penting Ngerasa tahu Ngerasa paling benar Gak penting Kenapa Sebanyak-banyak yang kamu tahu Lebih banyak yang kamu gak tahu Gitu anyway Sebanyak yang saya tahu Lebih banyak yang Saya gak tahu Gitu anyway Karena Kita ini Debunya semesta Bumi ini Debunya matahari Matahari ini Debunya galaksi Kecil banget Dibandingin The whole entire universe Gitu intinya Dan poin pentingnya Adalah making impact Kita hadir disini Dalam rawatan Semesta raya Gitu Makanya outputnya Adalah rahmatan Nil alamin Maka jangan sampai Beragama Tapi meninggalkan Perawatan terhadap Kemanusiaan dan bumi Gitu Sholatnya rajin Tapi buang sampahnya Rajin juga Gitu Kurbannya rajin Tapi Ngafirin orang Terus ngebuat Perpecahannya juga rajin Kan gak gitu dong Poinnya Karena kita Didesain untuk apa Melakukan sebuah Ketauhi dan persatuan Entire the humanity Dalam universe kita Gitu Makanya rahmatan Nil alamin Menjadi rahmat Bagi semesta alam Level kita ini Bukan RT RW Provinsi negara Enggak universe Gitu Makanya manusia Dijadikan sebagai Makhluk yang memiliki Integritas tertinggi Yang disebut sebagai Holifah Karena hanya manusia Yang bisa mewakili Sifat Tuhan Dalam tanda petik Gitu Maka bahasa kasarnya Holifah adalah Wakilnya Tuhan Masa wakilnya Tuhan Pelit sih Gitu Masa wakilnya Tuhan Ngepeduli terhadap Bumi Gitu Masa wakilnya Tuhan Ngepeduli terhadap Kemanusiaan Gitu Makanya Yang paling mulia Adalah yang paling takwa Yang paling mulia Adalah yang paling memiliki Nilai ketakwaan Which is Di dalam ketakwaan Itu adalah Nilai ketuhanan The most essential Nilai ketuhanan Di surat 6 ayat 12 Adalah Katakanlah Aku ini adalah Maha pengasih Lagi maha penyayang Gitu Jadi sadarilah Bahwa bahan baku kita ini Adalah kasih sayang Jadi kalau kita sedang tidak berkasih sayang So kita lagi tidak menjadi diri yang sejati Kita sedang menjadi diri yang ilusi One Setelah tidak bahagia Berarti kita sedang tidak menjadi diri yang sejati Kita sedang jadi diri yang ilusi Sementara Boleh jadi kita lebih betah terhadap ilusi-ilusi itu semua Betah terhadap semua peneritaan-penderitaan itu semua Karena kita tidak menyadari siapa diri kita yang sejati Gitu intinya Clear ya Jadi So mudah-mudahan 3 poin ini juga tidak kita Apa ya Keep us remind gitu ya Bahwa oke we just visitor Kita learning everything setiap saat Nabi Muhammad selalu mengatakan bahwa Belajarlah dari buayan sampai liang lahat gitu Karena long life education kita ini mengalami perjalanan Jadi kalau tidak belajar itu tidak bisa gitu Maka spirit belajar itu harus tinggi gitu Dan stay at beginner mode itu penting banget gitu Undur makola walatandur makola kata Imam Ali Jangan melihat siapa yang ngomong deh gitu Kita gak pernah tahu siapa yang ngomong Tapi lihat apa yang diomongin Kenapa karena siapa tahu yang diomongin itu sesuatu hal yang Tuhan titipkan petunjuk melalui dia untuk didengarkan Jangan sementara kalau saya melihat yang ngomongnya aja saya gak suka Boleh jadi saya terlalu banyak melewatkan petunjuk-petunjuk Tuhan yang hadir karena saya membenci siapa yang saya ajak ngobrol gitu Saya tidak menyukai siapa yang saya ajak bicara gitu Jangan-jangan itu petunjuk-petunjuk Tuhan yang udah Tuhan kasih ulang-ulang yang kita minta tiap hari Yang Tuhan yang gak pernah Yang kitanya gak pernah sadar bahwa Oh come on Jangan-jangan dia datang lewat pasanganmu Yang kamu gak pernah dengerin Kata-katanya Atau anakmu yang kamu gak pernah gubris Kalimat-kalimatnya Atau pembantumu gitu Dan itu bisa terjadi sama siapapun Karena setiap siapapun itu bisa menjadi pembawa pesan untuk kita pun sebaliknya gitu Karena kita adalah pembawa messenger Kita adalah messenger untuk satu dan lain hal Untuk satu dan semuanya Kita mengirim dan kita juga menerima gitu Sending and receiving gitu intinya Gitu ya makanya penting untuk kita melakukan silaturahim gitu Nah poin pentingnya ada disitu gitu Oke Nah Kita masuk lebih dalam Supaya just remind lagi nih ya Jangan terlalu sibuk dengan bagian yang paling kiri gitu Yang disebut dengan yang namanya physical body Masuk dari physical body kita punya psychological body Which is disebut dengan yang namanya soul Tapi our essential me Who am I Who really am I Kalau ibu dan bapak bercermin Ibu bapak lagi lihat siapa sih gitu Atau kalau ibu bapak atau teman-teman semua ketemu sama orang baru ditanya Anda siapa? Mau jawab apa sih gitu Nama Emang kita nama kita gitu Abu tuh yang mana? Abu 5 tahun yang lalu 10 tahun yang lalu 15 tahun yang lalu Sekarang beda Terus abu yang real abu tuh yang mana gitu Apakah kita pekerjaan kita? 2 tahun yang lalu mungkin beda 10 tahun yang lalu mungkin beda Atau mau nunjuk wajah yang ini Pakai foto 20 tahun yang lalu juga mungkin beda Kita Tumpuk dari TK sampai sekarang foto kita Nggak ada yang sama gitu So Siapa sih diri kita yang sejati gitu? Karena yang sejati kan nggak pernah berubah Surat 30 ayat 30 mengatakan Fitrahnya Allah tuh nggak pernah ada perubahan di situ gitu That's the real you Karena bagian yang berubah itu nanti akan expired gitu Dan disinilah kenapa pentingnya kita penting untuk meniti ke dalam diri Untuk mengenal siapa diri kita yang sejati gitu Karena jangan-jangan ketika marah kita ngerasa bahwa kita ini pemarah Lo yang marah siapa sih gitu Bukankah itu emosi kita? Bukankah kita setiap hari disibukan dengan memori-memori kita Dan kita tidak bisa hidup di sini saat ini Hadir utuh Ada sesuatu 5 tahun yang lalu Mundur 5 tahun yang lalu 10 tahun yang lalu Atau mungkin ke masa yang akan datang Nanti gimana ya Kita ini semua mengatakan bahwa hidup ini susah Yang susah itu adalah gaya hidupnya Karena kenapa kita nggak mengerti bagaimana Untuk menggunakan tubuh ini Karena kita jarang baca manual booknya Karena kita nggak pernah ngulik manual booknya gitu Nggak pernah mengenal gitu Pengen instant Shortcut gitu Yang lain pengen ikut Yang lain pengen ikut Kita nggak pernah ngecek kapabilitas gitu Dan kita punya perannya masing-masing yang unik gitu Bahwa kita ini nggak ada duanya kan anyway Makanya kita didesain Kita kasih ini semua untuk apa? Untuk ikro Ikro apa sih? Research Do research with yourself gitu Sehingga ketika kita banyak melakukan research ke dalam Kita akan lebih mengenal diri Bahwa kita nggak akan terlalu banyak sibuk Dengan apapun yang di luar diri gitu Sekarang kan Senggol dikit Bacok gitu ya Emosinya tinggi banget Hoaxnya tinggi banget gitu Gampang banget membuat kerisuhan-kerisuhan Karena kenapa? Itu ciri-ciri orang yang tidak mengenal diri gitu Karena kalau orang mulai mengenal diri Dia pasti punya kepercayaan diri Hari ini banyak orang yang nggak percaya diri kok Kenapa? Nggak kenal dirinya Gitu intinya So Part yang paling luar itu namanya jasad gitu Part the most essential itu namanya adalah ruh So intinya adalah We are not a human having a spiritual experience We are spiritual beings having a human experience Ketukar nih Di surah 32 ayat 9 dikatakan Aku tiupkan ruhku Aku tiupkan ruhku Aku berikan pendengaran penglihatan dan hati Tetapi sedikit dari kamu yang bersyukur Nggak banyak tuh yang mengolah ruhnya Karena kenapa? Output yang paling banyak dilihat adalah faktor fisik Faktor jasmania gitu Yang paling banyak dipikirin adalah besok makan apa gitu Ya oke sih Itu adalah basic needs kita sebagai survival mode gitu Tapi kan kita bukan hanya makhluk di survival mode Enggak Maka kita ini adalah produk evolusi terbaik semesta kan sebenarnya Jadi kalau kita mau ada di reptilian brain sebagai survival mode aja Ya silahkan Tapi kita bisa naik untuk masuk ke dalam at least mamalia brain Tapi karena kita manusia yang didesain menjadi dalam tanda petik holifa Kita punya kekuatan untuk masuk ke dalam neokortex gitu Untuk creating life Inventing something gitu Untuk juga memikirkan apa sih yang bisa dilakukan untuk society gitu Bukan hanya untuk saya makan apa Besok nanti gimana Kan nggak gitu gitu Life is not all about Keinginan saya gitu Dan nanti kita mengerti bahwa hidup bukan untuk menjalankan keinginan anyway Tapi memerankan Semua skenario yang sudah diskenariikan oleh Tuhan itu sendiri gitu Gitu ya Jadi mudah-mudahan ini nggak tuker-tuker lagi gitu Dimana Saya bukan jasad yang dikasih ruh Bukan tapi ruh yang lagi dikasih kemasan jasad gitu So our primary self adalah ruhani Bukan jasmaninya gitu Maka yang pulang tuh adalah ruhani nya Bukan jasmaninya gitu Gitu ya Maka jasmani mau segimanapun Nggak penting dalam tanda petik ya Nggak penting tuh gini Ketika sekarang Identitas yang dikedepankan Udah mulai masuk tanah kusir Mau nyebut Islam Atau nggak udah nggak bisa ada buktinya Orang nggak bawa ke tepe apa-apa kok gitu Identitasnya sudah tidak dalam bentuk tulisan Tapi sudah dalam bentuk vibrasi gitu Makanya nanti kita mengerti bahwa Allah itu adalah nur Nur itu adalah cahaya Cahaya itu adalah energi So kita ini adalah makhluk energi Maka kalau kita tidak bisa mengatur energi Tidak mengenal energi Once you don't understand about energy You don't understand about life gitu Kalau kita tidak bisa memahami energi Kita nggak akan bisa memahami tentang kolbu Udah nggak mungkin aja ya Karena semuanya adalah berkaitan sama tiga poin penting Energi, vibrasi, frekuensi Husyu adanya disitu Tumina adanya disitu Semua ibadah itu menggambungkan Antara energi, vibrasi, dan frekuensi That's it Maka perlu penjiwaan disitu gitu Nah once kita hanya melakukan dengan jasmania Ya nggak akan sambung rasa sama esensi dari sang maha dong gitu Nah maka nanti kita akan mengerti Kita akan menyadari bahwa Esensi dari ini semua Kita berbicara tentang We are not humans having spiritual experience We are a spiritual beings having a human experience gitu Ya mudah-mudahan sampai sini oke So ada tiga poin penting Teman-teman ibu dan bapak Yang jangan sampai kita lupa hari demi hari ini Mengenal diri, mengenal alam, mengenal Tuhan Harmony with God Ini kalau di orang Bali itu dikatakan Trihita karana nih Antara God, people, sama nature Ini tiga poin penting yang nggak bisa lepas gitu Kita nggak bisa lepas dari semesta Kita hidup disini di bumi gitu Dan kita penting untuk merawat ini Dan bagian dari bumi apa ya? Human itu sendiri gitu Which is ya semuanya juga ya Semua partikuler dari semuanya Dan tentu saja hubungannya tiga Maka ada metakosmos, makrokosmos, dan mikrokosmos gitu Dan ini satu sama lainnya nggak bisa terpisah gitu Gitu ya Nah ini tadi yang saya cerita If you want to find the secret of the universe Kalau kamu mau ngerti tentang Seja Se apa ya Ya rahasia sih oke ya bahasanya ya Ya memang disebut rahasia sih Kalau kamu mau tahu rahasia tentang universe Kamu harus ngerti tentang energi, frekuensi, sama vibrasi gitu Dan nanti kita akan mengerti bahwa ibadah Itu kaitannya semuanya hanya untuk menuju kepada tiga poin penting ini gitu Dimana tiga poin penting ini nanti inti dari intinya adalah Kolbu Karena at the end Ibu dan bapak hanya sedang mendengarkan gelombang suara sebenarnya Gelombang suara yang sedang hanya ibu dan bapak dengarkan oleh gendang telinga Tapi dimengerti oleh takaran pikirannya masing-masing gitu Makanya berapa puluh orang yang hadir disini Punya berapa puluh takaran yang masing-masing yang berbeda Nggak akan ada yang sama Tergantung gelombangnya Maka fokusnya apakah di suaranya Fokusnya apakah di kata-katanya Atau fokusnya apa di energinya Itu tiga poin penting yang berbeda Makanya ibu bapak jangan heran Kalau ada orang ngomong panjang lebar gitu Tapi nggak ada isinya Karena dia hanya berkata-kata Dia tidak menggunakan energi Karena energi akan hadir datang dari Yang paling the best Essential energy adalah Experience Kalau orang bicara pakai experience Itu akan a huge energy Energinya gede banget Dan itu akan changing Maka kalau omong doang Nggak akan memengaruhi apa-apa Makanya Quran selalu mengatakan Kamu jangan ngomong apa yang kamu belum ngerjain Kenapa? Nggak ngefek Nyuruh anak sholat Kalau orang tuanya belum sholat Nggak ada efek powernya Karena bukan masalah suaranya It's all about energy gitu Nyuruh orang sedekah Yang nyuruhnya pelit Nggak akan ada yang nurut gitu Maka Action more low than speaking Berbuat itu justru jauh lebih berenergi Daripada ngomong Dan omongan orang yang berbuat Itu juga dahsyat gitu Maka orang bijak tuh simple Dalem Kenapa? Karena yang diomonginnya Sesuatu yang udah dia lakukan gitu Based on energy Gitu kira-kira Gitu ya Saya rasa ini pengantarnya Dan Straight to the point Saya ngambil satu statement dari Einstein Einstein tuh ngomong gini Teman-teman Ibu dan Bapak The intuitive mind Is a sacred gift from God Oke Dalam konteks bahasa Indonesia Emang susah sih Dengan kata hati gitu Karena hati itu Bisa hati sebagai kolbu Bisa hati sebagai liver Bisa hati sebagai heart Bisa hati sebagai fuada Bisa hati sebagai sir Itu luas banget Kata-kata bahasa Indonesia Tidak terlalu Apa ya Tidak terlalu bercorak Untuk menerjemahkan hati Gitu Makanya kalau ngomongin hati Dalam konteks bahasa Indonesia Itu bisa Antara hati yang fisik Gitu Atau hati yang mana sih Gitu Padahal kalau nanti kita mengerti Tentang konteks ini Ada intuitive mind Which is Dalam konteks disini Bicara tentang kolbu Which is disini Bicara tentang heart Gitu Maka ada kata hati Makanya kenapa penting Membuka hati Gitu Karena nanti flip-flopnya Adalah otak terbuka Hata tertutup Misalkan Pun kebalikannya Kalau hati lagi terbuka Syarat utamanya Otak pikiran lah ya Kita bicaranya mind Pikiran Itu gak boleh loncat kanan ke kiri Gak bisa Jadi kalau orang Belum bisa Mendisiplinkan pikirannya Dia belum bisa Mengontrol hatinya Udah pasti aja Maka tiap hari Dalam tradisi Islam Kita dilatih Untuk bisa Mendisiplinkan pikiran Supaya bisa Membuka hati Makanya kenapa Dalam sholat Selalu ada al-fatihah Al-fatihah Minus pembukaan Gitu Makanya nanti Begitu Allah Waakbar Tangan kita ada Di sekitaran dada Karena nanti secara fisikal Ada di sodernya Di dada Fisikalnya disitu Tapi nanti kita Masuk ke dalam ranah Yang non-fisikal Gitu Maka dalam beberapa Literatur penelitian Juga sudah banyak Ditlaah Gitu Tentang Heart Matter ini Salah satunya Kalau teman-teman Ibu dan bapak Pernah baca bukunya Greg Braden Dia berbicara tentang Intelligence of heart Gitu Bagaimana hati ini Bisa menentukan Satu pilihan Yang tanpa polaritas Gitu Maka memilih pakai Pikiran dan memilih Pakai hati Itu dua hal yang Gitu intinya Karena pikiran itu Perlu pola Ya balik lagi ya Pikiran itu kan polaritas Ya benar Salah baik Buruk Gitu Makanya Nabi Muhammad itu Mengatakan Istafti kolbak Bukan disuruh pakai Pikiran Bukan Sementara 90% Yang kita gunakan Tiap hari Adalah pikiran 90% pikiran Hari ini Datang dari pikiran Yang kemarin Diulang-ulang Dari minggu lalu Jadi kita Jarang menjadi Manusia yang Baru Besok bangun pagi Dengan pikiran yang sama Di hari sebelumnya Bangun pagi Dengan tangan Mencet alarm yang sama Dengan rute yang sama Mandi yang sama Arah ke kantor yang sama Meeting dengan jam yang sama Ketemu orang yang sama Semua sama Everything Dalam Kesamaan Dan itu sudah masuk ke dalam Autopilot Jadi gak ada kesan gitu Harinya Banyak orang yang tidak berubah Dalam konteks Si neuroplasticity otaknya Karena dia melakukan hal yang diulang-ulang Hal yang sama Disitu lagi Disitu lagi Disitu lagi Dan semua orang Ber Mimpi ingin berubah Gitu Tanpa merubah Mindset paradigma So that's why Changing is hard Kenapa Berubahan itu Sangat susah Karena Kita stuck Di dalam Itu nih Kalau kata 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 Einstein Mengatakan Kita stuck Di dalam Si servant tadi Kita jarang Menggunakan Sacred gift From God Karena kita Ketakutan Nanti makan apa Kita ketakutan segala sesuatu yang belum terjadi Kita ketakutan Gimana Gimana Kita tidak berdamai Dengan situasi unknown Ketidakpastian Gitu Kita selalu dihantui Dengan Stress Khawatir Depresi Apa dan Semuanya Servant-servant ini Lagi mandi aja Pikirannya udah meeting di kantor Kita gak sadar 100% mandi Gitu Pasangan ngomong aja Sambil Whatsapp Gitu Yang kedengarannya Cuman 10% Udah dari 80-90% 10% Yang tereduksi Tinggal kedengeran 5% Salah ngerti Berantem lagi Gitu Dan memang kita tidak didesain Untuk melakukan Segala sesuatu itu Multitasking Gitu Makanya kenapa sih Kerjain satu Habis beres Kerjain yang lain Gitu Kan gitu ya Quran mengatakan Belajar untuk tidak Memecahkan Attention Hadir utuh 100% Gitu Dan itu semua adalah Bagaimana kita melatih pikiran Dan kita hampir jarang Melatih pikiran kita Dan bahkan kita yang Dikontrol sama pikiran kita Bahkan sholat yang harusnya Jadi sarana melatih pikiran Karena dengan pikiran yang tenang Hati akan terbuka Sambung rasanya hadir Itu gak didapetin di sholat Kenapa? Sholat hanya mengugurkan kewajiban Selesai Gitu So Dalam pengenalan Di tahap awal ini Einstein yang ngomong Gitu Seorang saintis yang Ya kalau saintis yang ngomong Dalam tanda petik ya Asik banget Dalam konteks Karena Dia menyadari bahwa The intuitive mind Is a sacred gift from God And the rational mind Is a faithful servant Ini rational mind Kita tuh 90% Hadir tiap hari Gitu Tapi intuitifnya Jangan-jangan gak pernah Diaktifkan Padahal dalam tanda petik Kalau kita berbicara tentang Pembukaan pintu kolbu Itu tidak pada Rational mind Tapi pada intuitive mind Kalau mau digambarin Ada otak Ada hati Intuitif itu adalah hati Rasional itu adalah otak Pakai otak sama pakai hati Dua hal yang berbeda Gitu intinya Bukan berarti kita Usah pakai otak Bukan Tapi porsi mana Yang harus kita pakai Kalau kita menggunakan Kata hati Hati adalah Direct path Untuk masuk Menuju kepada Petunjuk yang sejati Kenapa Balhuwa ayatumbayina Fisudur Quran sejati itu Gak ada dimana-mana Kecuali di dalam dadamu Gitu ya Makanya Once kita nanti belajar Ini kita akan membuka Quran sejati Kita akan membuka Petunjuk sejati Teman-teman Ibu dan Bapak Nyari petunjuk Gak usah kemana-mana Gitu Distributor utama Untuk menuju Ketempatnya Allah Itu udah ada Gitu Udah disedia ini Disini di dalam Ya kita terlalu banyak Ngambil barang Dari subagensi Gitu Lebih percaya sama Si ini ngomong Lebih percaya sama Si itu ngomong Si ini sama Si itu berantem Abedan seterusnya Padahal ujung-ujungnya Semua kebenaran itu Semuanya kan ada Di dalam diri kita Apa yang kita denger Dari luar Termasuk ibu dan Bapak Lagi dengerin Siapa ini yang lagi ngomong Ini semua adalah Pendekatan It's just information Jangan dimakan Telan Jangan dong Karena kita semua ini Hanya Dapet Tafsirnya Bukan dapet Esensinya Gitu Pedekatannya Maka penting Untuk kita Kalkulasi Dalam konteks Ada Tafakur Nanti lebih Dalam ada Tahanuts Gitu Karena kenapa The truth essence Adanya dalam konteks Yang disebut Dengan yang namanya The intuitive mind Itu sendiri Pertanyaannya Kapan melatih Intuitive mind Kita untuk aktif Kapan ngasih tahu Anak pakai Intuitive mind Kapan menentukan Kihan ke kanan Ke kiri Pakai intuitive mind Kapan untuk Menentukan Untuk ke A Ke B Dan Seterusnya Dan Ya balik lagi Once intuitive mind Itu adalah Secret gift From God Tadi Gitu Atau bahasa Nabi Muhammad Istafdikolbak Atau bahasa Qur'annya Balhuwa Ayatumbayi Nafisudur Bikolbi Gitu Kan ini udah jelas banget Gitu Bahwa Once kita menggunakan Kolbu Disitu kita akan Masuk ke dalam Direct path Untuk mendapatkan Petunjuk Banyak orang yang Hari ini gak bisa Dapat petunjuk langsung Karena gak pede Gitu Kenapa gak pede Gak kenal Masalahnya Ah aku apa sih Baca Quran aja Gini-gini banget Aku juga gini-gini Aduh gimana Dan lain Dan lain Emang dia gak punya Hati nurani Gitu Semua yang lahir Punya hati nurani Dengan kualitas yang sama Yang dikasih sama Tuhan Gitu Cuman mau dipakai Atau enggak Gitu Ya wajar Gimana mau percaya diri Orang dia tidak mengenal diri Gitu intinya Jadi akhirnya Ngerasa jauh sama Tuhan Jadi Nyari Tuhan yang lewat calok Gitu Eh caloknya gak beres juga Misalkan Gitu Gitu ya Intinya So Balik lagi The intuitive mind Is a sacred gift From God And the rational mind Is a faithful servant Tapi sayangnya Kata Einstein We have created A society That honors the servant And has forgotten The gift Kita bisa amazed Dengan orang yang Serba tau Ini Itu Ini Itu Ya google juga bisa sih Gitu Karena serba tau itu Belum tentu juga Dalam tanda petik Memiliki kapasitas Kualitas Perilaku yang baik Gitu intinya Gitu ya Jadi Mudah-mudahan Mulai bisa agak sedikit Merenung gitu Bahwa Kita tuh punya Sumber loh Kita tuh semuanya punya Sama-sama alat loh Gitu Untuk menggapai dia Untuk menggapai Allah Yang maha dekat itu Gitu Yang kesempatan kita Ketemu sama dia Itu ya sama Semuanya gitu Cuman tinggal Mau diaktifasi Atau enggak sih gitu Mau dilatih Atau enggak sih Lebih tepatnya Katanya dilatih sih Sebenarnya Karena intuitive mind ini Latihan prosesnya Gitu Karena mungkin udah jarang Nggak dipakai gitu Itu ya Padahal Pusat komunikasi Yang langsung Ketika Di surat 32 Ayat 9 Dikatakan Aku tiupkan Ruhku gitu Ya setiap kita punya Direktat Menuju kepada Allah sih Anyway Kan aku lebih dekat Kepadamu dari urat lah Anyway gitu Intinya Gitu ya Teman-teman ya Ibu dan bapak ya Jadi Saya rasa Pertemuan malam hari ini Cuman mau Ngesparkling Sparkling gitu Supaya si intuitive mindnya Coba untuk Di Reactivating deh Gitu Refinding Dicari ulang Diikrok lagi Gitu Kapan terakhir Diskusi sama hati Nurani sih Gitu Jangan-jangan lagi Sholat tuh sibuk Sama gerakan Sama bacaan Gitu Nurani nya tuh Nggak connect Gitu intinya Padahal Sholat itu kan Sambung rasa Akim Akim Liziker Rima Ingat saya Konteksnya Mengingat itu kan Dalam konteks Bagaimana kita Sambungkan Menyambung Gitu intinya Gitu Karena nanti kita akan Bagi part yang hari ini Kan introduction nya Yang kedua Adalah Dimana sih Si heart itu Yang ketiga How to open the heart Gitu Dan kita akan Lebih banyak Practicing 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 Gitu kira-kira Karena kalau kita Nggak melalui Practicing Practicing Ini Mau kajian Segimanapun Tetap aja Beres kajian Pelit-pelit Juga Khawatir-khawatir Juga Ngomongin Ngomongin Orang Juga Nggak akan Ada perubahan Kenapa Perubahan itu Terjadi ketika Kolbunya Mulai diaktifasi Gitu Perubahan itu Terjadi ketika Kolbunya Mulai diberikan Nutrisi Gitu Ketika Si Rasional Mainnya Mulai dikasih Porsi Jangan terlalu Banyaklah mainnya Gitu intinya Ya kira-kira Ada hitung-hitungannya Dia kasihlah Porsinya Untuk urusan Masuk ke dalam Keputusan Itu Ya rasional Oke Tapi Libatkan dong Pemilih kita Gitu Makanya kan ada Bismillah disitu Gitu Makanya kenapa Sebelum sholat Harus wudhu dulu sih Gitu Kenapa harus Dilepaskan dulu Gitu Itu berkaitan Sama semua Energi Vibes jelek Energi negatif Apa semua Dan seterusnya Sehingga kita Punya Pure connecting Karena kita ini kan Seluler tubuh Tubuh seluler kita nih Teman-teman Ibu dan bapak Jangan lupa Kita ini Ada 50 triliun Sel Satu selnya itu 1,4 volt 70 triliun Volt kita ini Adalah The power Huge energy Gitu Dan nanti Menariknya bahwa Kemana pikiran Kita pergi Disitu Energi Mengalir Jadi sebisa mungkin Jangan sampai Boros Energi Ini Gitu Kalau gak perlu Perlu marah Gak usah marah lah Karena Wasting Your energy Jadi jangan heran Orang modern Hari ini Gak ngapa-ngapain Rata-rata Cepat Lemes Gitu Karena gak kekontrol Drain Energinya Lewat Berita Lewat Sosial Media Lewat Kebiasaan Tidak Fokus Tidak Aware Karena kita Melatih tiap hari Untuk terdistraksi Dari sesuatu Yang gak terlalu Penting Gitu Maka balik lagi Nih Bunga itu Secara natural Dia harus tumbuh Alamiah Kok Ya tumbuh Berbunga Gitu Kalau ada bunga Tidak berbunga Jangan langsung Nyalahin bunganya Dulu Dicek Nomor satu Tanahnya gimana Dicek tuh Pupuknya gimana Airnya gimana Kenapa hari Gitu Jangan langsung Bunganya gak bener nih Bunganya adalah dirimu Jangan langsung Nyalahin diri Kenapa ya saya Gak tumbuh Gak bener nih saya Cek nih Lingkungan saya Gimana Itu tanah Itu tanah Instagram yang kita follow Itu memengaruhi Omongan orang yang kita dengar Itu memengaruhi Kalimat-kalimat yang masuk ke kita Itu memengaruhi Maka ada nature dan nurture That's why we have to choose Dimana sekarang Dengan overload information Dengan semua serba cepat Dan seterusnya Nah disitu sih bahaya Gitu Kalau kita tidak punya Pertahanan intuitif Mind Is a sacred gift from God Rasional Kita akan Corslet Dalam tanda petik Belum jam 12 Baterainya udah drop 40% Anyway Kalau baterai handphone udah 2% Saya rasa kita semua akan stress Bener gak Cepat-cepat nyari charger Cepat-cepat nyari colokan Itu baterai handphone Dicek lagi berapa persen Dicek lagi berapa persen Kadang ngecek itu cuma berapa persen lagi ya Apalagi kalau lupa bawa Pobeng stress aja Pertanyaan saya Berapa kali sehari ngecek Baterai tubuh kita Berapa kali kita aware terhadap What I feel now Saya lagi capek gak sekarang Saya lagi maksain gak sekarang Saya lagi rasa apa nih sekarang Kalau handphone diperhatikan Jangan-jangan Si kendaraan canggih ini Gak pernah diperhatikan gitu Which is tubuh kita ini adalah Teknologi yang paling sophisticated Yang Tuhan pernah kasih Yang udah deh luar biasa gitu So that's why kita harus mulai mengenal Mulai masuk Mulai menyelam bahwa Ya let's understanding ourself gitu intinya Gitu ya teman-teman ya Jadi jangan terlalu sibuk dengan ritualnya Gitu saya rasa Kan disini kita udah tidak berbicara hanya itu Gitu Lima waktu sangat wajib Yes tapi kita lihat dong Essence lima waktu itu apa sih Ketika kita lakukan dengan kewajiban itu apa sih Poinnya gitu Kenapa kita diwajibkan sih gitu Terus kenapa harus pas di jam 12 siang Sore Menjelang pertengahan mau malam Menjelang pertengahan dari malam menuju pagi-pagi Itu kan semuanya adalah changing energy gitu Dan kalau kita melakukan itu semua dengan pengertian Pertama kita akan enjoy Yang kedua kita akan recover our energy Yang ketiga kita akan bahagia melakukannya Bukan wajib karena harus Tapi Saya memerlukan So there is intimacy Disitu akan ada kedekatan dengan Allah Karena kenapa? Dilakukannya bukan pakai rational mind Sekarang rational mindnya waktu sholat kan main Saya sholat dapat pahala gak? Rasional mind Saya sholat dapat surga gak? Jadi hitung-hitungan ya Masa sama Tuhan hitung-hitungan? Ya gak apa-apa sih di level tertentu gitu Tapi kan harusnya juga switch off gitu rasional Kenapa? Karena urusan sama Tuhan Udah bukan masalah saya dapat apa dong gitu Tapi kan intuitif disitu Apa yang Tuhan mau? Saya lakukan gitu So Speak to me lah gitu bahasanya gitu Kan speaknya bukan pakai bahasa Ya kayak cerita gitu Musa masuk ke gua Musa, so, so Gak gitu kan gitu Karena bahasanya Tuhan itu adalah bahasanya gelombang Energi, vibrasi, dan frekuensi Gelombangnya gak seiring Yang gak kedengeran juga gitu Nah makanya si intuitive mind ini penting banget Untuk kita tuning Supaya tuningnya masuk ke dalam gelombangnya ilah ya Supaya kolbunya jadi sparkling Supaya hubungan kita sama kolbu jadi lebih baik Dan kita juga bisa masuk ke dalam install Kolbak juga jadi lebih smooth gitu lah Itu ya teman-teman ya Sementara ya ini untuk opening dulu Itu sekali lagi ya Ini pemetaan-pemetaan yang akan kita bahas For the next nih intinya Kita bahas kemarin Perjalanan masuk nanti ini akan banyak sekali obstacle gitu Karena hati kita tuh berlapis-lapis lah gitu Gampangannya Maka saya ngambil satu statement Dari hadis kudsi dikatakan begini Setelah kami Allah bina bangun dalam diri badi Adam Semua bangunan Dalam bangunan itu terdapat sodder Sodder itu adalah physical thingsnya Baru masuk kolbu Kolbu itu berbolak-balik Masih bahaya gitu Baru nanti masuk satu step ke Fuad Nanti masuk ke Syagaf Ke Lub Ke Sir Nah udah Makanya kalau pernah dengar satu kitab Namanya Sirur Asror Itu the secret of the secret Itu udah ngomongin rasa Rasa tuh udah gak bisa diceritain Pakai kata-kata gitu So after rasa itu Abis Sir itu Disitu baikullah gitu Gitu ya Jadi Mudah-mudahan Kalau kita ngerti ini Kita akan gak terlalu sibuk Untuk keluar terus gitu Karena kita tahu bahwa Kita ini hanya sedang menembus ke dalam Going inside Karena everything Is within As gak ada yang di luar diri kita Saya ngeliat orang begini-begitu Bukan orangnya yang begini-begitu Di dalam diri sayanya yang sedang begitu Saya ngeliat orang menyenangkan Sayanya emang lagi happy Ketemu orang ya menyenangkan Kalau sayanya gak happy Orangnya juga jadi gak menyenangkan Bukan orangnya juga gitu So everything is within us Semuanya ada di dalam Dan gak ada yang bisa nolong di dalam diri kita tuh gak ada Jadi jangan Expect External thing Can cure anything di dalam gitu Bisa memperbaiki gak bisa Maka saya selalu ulang-ulang Manusia itu tidak pernah punya masalah Dengan apapun dan siapapun Kecuali sama ego That's it Selesai Mau apapun Pasangan Anak Relasi kantor yang bermasalah Gak ada Semuanya gak ada Masalah sama siapa-siapapun Gak ada Kita semua cuma punya masalah Sama ego kita That's it Selesai So yang jadi biang permasalahannya adalah ego kan Bukan orangnya Maka kalau benci sama orangnya gak akan selesai-selesai Sampai kapanpun So that's why Kita perlu memaafkan dalam sifat ketakwaan gitu Nah sekarang yang jadi pertanyaan adalah Kalau egonya yang bermasalah Eh jangan nyelesaikan yang lain dong Kecuali egonya Ada dimana ego? Di dalam So jangan cari jalan keluar Tapi cari jalan ke dalam Within Bukan di luar diri kita Tetapi di dalam Kita terlalu sibuk Tunjuk ke sana Karena paling mudah memang menyalahkan Blaming Once we blame Kita semakin kehilangan waktu untuk Menitik ke dalam diri gitu So itulah kenapa kita disuruh jeda Setiap 5 kali sehari Jeda dulu deh Masuk dulu ke dalam Jangan-jangan semuanya emang dari dalam Jangan-jangan dari subuh ke suhurnya Lain keluar terus Disuruh jeda di dalam Oh iya Nemu jawabannya Nanti suhur ke asar Oh iya Nemu lagi di dalam Oh iya Nemu lagi gitu Semua diulang-ulang Dalam konteks Repitual Gitu intinya Gitu ya Pelan-pelan nanti kita akan masuk ke sini juga Dan nanti kita akan belajar ini Tentu saja Karena Begitu kita masuk ke dalam kesadaran Intuitive mind At least kita harus masuk ke dalam kesadaran di teta gitu Dan nanti kita akan menurunkan bagaimana beta dalam kondisi sibuk untuk masuk ke dalam teta Dimana dari beta menuju teta inilah yang disebut dengan yang namanya Husyu Gelombang husyu itu ada di teta gitu Maka perlu tumak ninah gitu Maka sholat itu sebetulnya adalah melatih kita untuk menurunkan brain waves kita ke wave tertentu Supaya kita ada di vibrasi konteks teta Supaya si intuitifnya itu aktif gitu Dan ini more practice sih penting banget gitu intinya Gitu ya Dan nanti kita akan belajar juga tentang everything about energy gitu Kita akan belajar juga tentang bagaimana keseluruhannya dalam konteks memaintainnya Dan kita akan pelan-pelan untuk keep practicing gitu Tapi overall Yang ingin hari ini kita ulang-ulang adalah Sebagai Pembuka ya Hari ini pembuka untuk topik kita gitu Dan mudah-mudahan Sekali lagi poin penting hari ini kita hanya sedang membedakan Mana intuitive mind Dan mana rational mind Mana hati Mana otak Mana yang penting untuk kita Jadikan fatwa gitu Bukan otak ya Dijadikan fatwa Otak tuh cuan terus maunya gitu Yang cuan tuh belum tentu yang terbaik Maka Al-Bakoror 2016 mengatakan Yang kamu anggap terjadi buruk itu belum tentu yang buruk Hatinya mungkin oke Tapi otaknya gak oke Gitu Tapi karena otak maunya Lebih Lebih cepat Lebih banyak gitu Lebih banyak tuh belum tentu lebih baik Lebih banyak tuh belum tentu cukup Belum tentu Gitu ya Jadi kita gak bisa menakar dengan lebih banyaknya Karena nanti berkesesuaian itu sesuai dengan takaran gitu Anyway So Untuk Untuk kita bahan ini ya Untuk kita bahan Tafakur gitu ya Untuk kita bahan renungkan gitu Jadi Mulai kita sadari bahwa Kan jangan lupa ya Saya gambarin gini deh Ntar Kita buka dulu ya Di surat 32 ayat 9 kan ada kalimat begini nih Ini kalimatnya nih Auzubillahi minasaitunirajim Bismillahirrahmanirrahim Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam tubuhnya rohnya Dan dia menjidikan bagi kamu pendengaran penglihatan dan hati Tapi kamu sedikit sekali yang bersyukur Ya kita udah ulang-ulang kan 2.186 nih Supaya ini gak jadi teori gitu Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku Maka jawablah bahwa aku adalah dekat Dekat loh Gak jauh 50.16 apalagi Habliluwarid Lebih dekat Dari urat leher 57 ayat 4 Dan dia bersama kamu dimana saja kamu berada Nah udah Clear nih Sejauh-jauh kita pergi Yang lebih dekat sama kita tuh cuman Tuhan That's it Nah gak ada lagi Cuman Allah gitu Dia yang akan pasti jauh lebih dekat gitu Cuman kenapa Kok ngerasa jauh Coba Cuman satu Ada hijab Ada sekat Ada dinding gitu Dimana 8.24 dikatakan Hai orang yang beriman Penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul Apabila Rasul menyuruh kamu kepada Suatu yang memberi kehidupan kepada kamu Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya Ya hatinya kotor aja sih gitu Banyak diisi kotoran gitu masalahnya gitu Jadi gak pede gitu Jadi ngerasanya jauh terus gitu intinya Gitu ya Jadi kalau mau digambarin Simpelnya Kan tadi bahasa di surat 32 ayat 9 tuh kalimannya begini Aku tiupkan Dah esensialnya adalah disini Sang ngeruh tadi gitu Kalau ruh ini singgah sananya adalah kolbun mukmin bayitulok Berarti kan dia ada di dayang paling dalam dong Padahal tadi lapisan-lapisan hati ini Waduh Banyak banget nih tuh lapisannya Ceritanya Belum dari sodernya Belum dari fuadanya Belum dari mana Belum dari pikiran yang paling luar Intuitif Apa Rasional mind tadi gitu Otak aja ya gampangannya Itu pikir nih Pikir gitu Belum nanti masuk ke dinding-dinding Wah ini perjalanannya panjang banget nih Gitu kira-kira Padahal ruh ini Ruh ini sedang memancarkan yang namanya gelombang nih Sebenernya Cuman gelombangnya gak kedengeran Tipis banget nih Hmm Gitu Kenapa? Karena memang gak dilatih untuk mendengarkan ini Kenapa? Ininya sibuk banget nih Bising Gitu kira-kira Kebayang gak suara gelombang yang Hmm 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 Dalam kebisingan-kebisingan-kebisingan Oh boro-boro kedengeran Orang ininya sibuk terus Apa? Ya pikir nih yang banyak sibuk Maka Ini panjang banget ya Kalau kita mau ngomongin teori part by partnya Bisa 10 SKS 20 SKS Gak beres sekali Belum kita bahas satu-satu gitu Cuman Kan kita mau direct path ya Direct path itu dalam artian gini Lebih kepada praktikal gitu As simple das Kenapa Orang haji Itu yang paling penting itu Wukufnya gitu Intinya Ini penting banget nih Ini kaitannya sama ini nih sebenarnya Karena hanya orang yang wukuf lah yang bisa menembus dinding gelombang Karena kenapa Wukuf itu artinya adalah diam Syarap gitu Hanning Maka gak ada cara lain Gak ada cara lain Entah itu nanti namanya cuman yang berbeda Pokoknya dalam konteks ini cuman perbedaan nama Tapi esensial secara teknisnya Semua jalan mau dari tradisi apapun At the end Bagaimana kita masuk ke dalam gelombang yang di dalam Kita harus menguasai dulu Yang disebut dengan yang namanya pikiran Karena once pikirannya turun frekuensinya Kesibukannya Maka Ini mulai akan terbuka gerbang lebih besar lagi Untuk masuk ke dalam kesadaran ruhani Itu intinya Nah maka kita perlu exercise Kita perlu menyiapkan waktu Untuk bagaimana kita melatih Supaya kita bisa meniti ke dalam diri disini Gitu intinya Jadi supaya rasional mind yang gak terlalu sibuk Tapi intuitif mindnya yang akan aktif Sok teman-teman ibu dan bapak Inventor Gak ada yang menemukan ketika pikirannya lagi sibuk Newton lagi santai Arsimides lagi santai Semuanya lagi relax Nabi Muhammad itu tidak mendapatkan wahyu Di pasar itu gak ada Intuitif mindnya semua yang lagi aktif Gitu kira-kira Bukan rasional mindnya Bukan otak dagangnya Nah sekarang kebayang ya Sholatnya aja pakai otak dagang Nah gitu kira-kira Dalam tanda petik Gitu kira-kira Jadi bismillah nih Untuk yang paling mudah dulu Disini banyak kotoran-kotoran-kotoran Ini sekarang kita udah pasti lah Itu nanti dicek aja Intinya adalah Jangan menambah banyak kotoran-kotoran baru aja Nomor satu Kotoran yang berbahaya untuk kita susah Jembatannya masuk ke dalam Nomor satu adalah buruk sangka Nah ini persedikit tentang buruk sangka Karena terbiasa dengan buruk sangka Yang kedua itu akan menimbulkan iri That's it Kalau irinya makin akut Dia akan masuk ke level yang berikut Yang namanya dengki Nah kalau udah dengki Ini udah mulai setiap-siap stadium tiga ke atas Dan ini kalau gak dilatih gak bisa nih gitu Sholat jalan dengki tetap Puasa jalan iri iya gitu Makanya justru dengan sholat dan puasa Intinya I anil fahsyai walmun kan Ininya turun Ininya turun Kan gitu bagusnya Karena kalau udah mulai Ingatnya dengki ya teman-teman Ibu dan Bapak rumusnya gampang SMOS Senang melihat orang susah Susah melihat orang senang Pokoknya ngeliat orang senang itu susah aja Nah itu orang Udah susah masuk ke ruh lah gitu Udah susah aja Pokoknya susah ngeliat orang happy gitu Apalagi Wah udah deh Abis gitu nanti level 4 stadium yang berikutnya Dendam Nah ini stadium 4 aja gitu Nah oleh karena itu Yuk Mari kita banyak bersihkan titik-titik hitam ini nih Ini nanti kita Kalau kita cek gitu Nanti titik hitamnya banyak lah gitu Dalam tanda petik ya Intinya adalah Just to remind nih Kembali lagi Kita Niat yang paling pasti Karena udah tau nih arahnya mau kemana Dan yang paling pasti titik-titik hitam ini Hanya bisa dibersihkan dengan Kekuatan takwa namanya Nah gitu intinya Apa itu kekuatan takwa? Nah ini Yuk kita rajin-rajin ini aja deh Yang gampang dulu lah gitu Yang easy dulu gitu Supaya nanti roadmapnya enak Perjalanannya oke Dan Kita tau mau kemana gitu Dan kita Nggak ragu-ragu gitu intinya Kenapa nggak ragu-ragu? Udah kenal masalahnya gitu Gitu ya Makanya kan disuruh syahadat dulu Baru sholat gitu Syahadat kan menyaksikan dulu Baru inget Sekarang tiba-tiba inget Menyaksikannya Nggak tau apa yang disaksikan Kan gitu ya kira-kira Dan bersegeralah kamu Kepada ampunan dari Tuhanmu Dan kepada surga yang luasnya Seluas langit dan bumi Yang disediakan untuk orang yang takwa Siapa dia? Yaitu Orang yang menafkahkan hartanya Baik di waktu lapang Maupun sempit Nah nomor satu Sebisa mungkin Setiap hari Ada yang bisa kita tolong Kita tolong Kita sedekah Kita sedekah Kita pake niat disitu gitu Pake hati gitu Jangan lupa Semesta tuh Nggak tau nilai rupiah Semesta tuh Nggak tau nilai Dollar currency tuh Nggak tau Yang tau adalah Sikap hatimu Ikhlas nggak gitu Yang kedua Kalau sekiranya Nggak perlu marah Hati-hati nih Ya nanti di pertemuan yang akan datang Kita mulai belajar tentang energi ya Kemana pikiran mengalir Disitu energi akan Ikut mengalir gitu Jadi begitu marah Pikirannya kesitu Energi boros disitu Cek Kita sehari tuh Cuman 100% Nanti recharge tidur Jangan sampai setengah hari tuh Udah baterainya 40% Gara-gara banyak ngomel Marah ini itu gitu Kira-kira Jadi kalau ada energi Yang mau wasting Tuh dijeda dulu gitu Ini bagus nggak ya Kalau saya Actionnya gini Ini penting nggak ya Saya posting Ini penting nggak ya Saya komen Nggak perlu Semua postingan Di komen gitu misalnya Ya nggak ada komen kita Juga nggak penting-penting Amat sih gitu Intinya Gitu ya Makanya disini Kalimatnya adalah Controlling Jangan wasting Your energy Gitu intinya Dan yang paling penting Adalah Ini sih Yang harus benar-benar Banyak kita latih Banyak memaafkan Kesalahan siapapun Maafin aja Yang sekarang masih berat Yang sekarang masih apa Maafin deh Somehow memaafkan itu Akan benar-benar Melepaskan banyak Kotoran-kotoran kolbu Gitu Dan melepaskan itu Akan membuat Direct pet si kolbu kita Mungkin Satu dua layer tuh Bisa lepas gitu Wah mau Mau belajar gimana Mau ngajinya gimana Mau hafal Quran gimana Banyak Nggak maafin Nggak nggak nyampe deh Udah Makanya Nabi Muhammad Sebelum Islamirat Dibersihin dulu tuh Pake zam-zam Dalam tanda petik ya Itu kan esensi lah Nanti kita bahas Kapan-kapan tentang Laila Tulu Eh apa namanya Isromiraj Secara esensi itu gimana Gitu Tapi intinya itu Yuk kita latihan ruh Tiap hari Dengan apa Jangan pelit Control your emotion Your energy Gitu Kalau kira-kira Nggak terlalu penting Untuk marah Nggak usah marah Kalau nggak terlalu penting Untuk komen Nggak usah komen Nggak usah Udah deh Pokoknya Benar-benar Save your energy Dan yang paling penting Adalah Forgiveness Karena kekuatan Memaafkan itu Adalah Pintu tol Untuk pembersihan kolbo Lebih baik Gitu intinya Nah mudah-mudahan Ini kita kerjain dulu Rootsnya tadi Udah kita bahas Pelan-pelan Dan ya mudah-mudahan Kita masih dikasih Umur Atau dikasih Pembelajaran Dikasih waktu lagi Untuk kita bisa Step by step By step Stepping stone Kita untuk masuk Menuju kepada Kesadaran ruhani Saya rasa itu dulu Teman-teman Ibu dan Bapak Untuk malam hari ini Nggak terasa ya Udah jam 9 lagi Saya rasa cukup dulu Boleh nanti Diulang lagi Ini Karena nanti For the next Pertemuan Pasti akan nyambung Dengan apa yang kita Bahas hari ini Jadi silahkan ini Diulang-ulang Dan yang paling terpenting Apa yang Hari ini kita Highlights Adalah Activate your intuitive mind Buka hati kita Dan mudah-mudahan Kita bisa lebih banyak Mendengarkan Istatikolbaknya Jangan terlalu banyak Disakiti nih si hati Gitu Didengerin Gitu Nanti bisa Ya ritualnya Bisa dengan tahajud Bisa dengan Saum Bisa dengan retret Bisa dengan Banyak macam-macam Nanti kita bahas pelan-pelan Tetapi poinnya adalah Yuk Fokus kita adalah Ruhani Gitu Jangan terlalu kita sibukin Disibukin sama si Yang namanya Our thought Atau pikiran kita Karena pikiran kita tuh Cuman pengen ngajak Ke masa depan Ke masa lalu Masa depan Masa lalu Dia sangat Jarang banget hadir Utuh disini saat ini Gitu Mudah-mudahan Ada sesuatu yang bisa diambil Dari pertemuan singkat kita Di malam hari ini Teman-teman Ibu dan Bapak Keep practice Jangan Bosan Ulang-ulang lagi Jangan bosan Dilihat lagi silabus-silabusnya Dan yang paling penting Tetap si power ketakwaannya Jangan kendor juga Tetap takwa kapanpun Dan dimanapun Dan kita saling Mengingatkan untuk ketakwaan Gitu ya Jadi Mulai ada jeda nih Gitu Jangan impulsif Jangan Senggol bacok Gitu Ada Hold dulu Gitu Pause dulu Secret pause Gitu Mau posting Ini bagus gak Gitu Komen Oke gak Gitu Kalau gak Gak usah lah Gak perlu Gitu Gitu Oke Saya rasa itu Teman-teman Ibu dan Bapak Link Youtube Ini saya copy disini Nanti juga saya kirim Ke Tehwina Gitu Dan the whole Seriesnya juga ada disitu Ya Saya gak bisa cerita Ini bisa selesai Wah panjang sih ceritanya Tapi ya mudah-mudahan Mudah-mudahan Ini berkenan Dan kita hanya mengalir aja Dan mudah-mudahan Ini akan bermanfaat Untuk kita semua Terima kasih Mohon maaf lahir dan batin Semoga bermanfaat Mohon maaf lahir dan batin Kalau ada pertanyaan Mungkin bisa kita Bahas di pertemuan Yang akan datang Jadi mohon Malam hari ini Direnungkan dulu Malam hari ini Diendapkan Malam hari ini Dikunya Pelan-pelan Dicip-icip Dirasain Gitu Ya intinya Kasian kolbunya Udah lama gak Dikusi gitu Gak diaktifasi Gitu Ya please just Listen to your heart Open your heart Gitu Karena ya Petunjuk sejati Gak akan ada Dimana-mana Gak akan ada Dimana-mana Atur nuhun Mohon maaf lahir dan batin Wabilahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya